Terkena proyek normalisasi Ciliwung, 85 bangunan di Bukit Duri digusur aparat kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Selasa 12 Januari 2016, sebanyak 250 petugas gabungan dikerahkan untuk merobohkan bangunan yang sejatinya telah dibongkar sendiri oleh penguninya. Pembongkaran berjalan lancar, namun tulisan-tulisan pada sisa dinding rumah warga seolah bicara lain. Mereka ingin diganti rugi, bukan diganti dan pindah ke rumah susun di Cipinang Besar Selatan 1. Warga memang tak melawan secara fisik, tapi warga mengajukan gugatan atas turunnya surat perintah bongkar ke pengadilan Tata Usaha Negara PT UN. Belum ada keputusan yang jelas, jadi saya mau Pemprosisi tidak melakukan pindahkan apapun, hargai hukum dipetun yang sedang berlangsung dan mediasi yang jam 10 nanti kita lakukan. Tapi mereka tidak mematuhi itu. Meski begitu, wali kota Trikurniadi bersikukuh dengan menyatakan tidak ada yang salah dengan pembongkaran itu. Karena memang belum ada keputusan, tetap berjalan saja Pak? Iya, kita laksan saja. Kecuali ada keputusan yang menyalakan harus dihentikan, saya hentikan. Atau perintah gubernur sudah dihentikan, saya hentikan. Ini selama itu tidak ada. Ini bukan kepentingan dulu, kepentingan orang si Jakarta. Ini kepentingan orang si Jakarta. Kalau ini bagus, insya Allah yang masih sisa juga gak kebanjiran. Jadi jangan melihat cuma gara-gara seorang, terus kita gak lakukan. Harus kita lakukan. Dari Jakarta, Dwe Herlambang dan Nabil Albayhaki, Postkota TV melaporkan.